Selamat pagi, masih di KOP Viral. Viralin aja yuk. Hari ini kita kedatangan siapa Melani? Hari ini kita kehadiran salah seorang perempuan yang juga lagi viral banget nih. Beritanya lagi heboh sekali juga. Cantik dan sepertinya juga lagi heboh, lagi viral banget ya. Siapakah dia? Ini dia. Sosok artis multitaleta Ratu Rizky Nabila mungkin sudah tidak asing lagi buat teman viral. Wanita yang akrab di Sapa Nabila ini semakin dikenal publik setelah dipersunting oleh pemain sepak bola Al-Fat Fatir. Pada 29 Maret 2020 lalu setelah masa perkenalan yang berlangsung hanya 3 hari. Namun ternyata kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Hanya bertahan kurang dari 1 tahun Nabila mengajukan gugatan cerai kepada Fatir. Dan pada 10 Maret lalu, sidang perdana keduanya telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kira-kira apa yang menjadi alasan Nabila menggugat cerai suaminya ya teman viral? Langsung kita viralin aja yuk. Oke, pagi hari ini di Kopi Viral kita sudah kehadiran ya. Ini yang lagi heboh juga. Apa kabar sayang? Baik kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Kamu ambil berapa bulan sekarang? Ini baru aja masuk 7 bulan. Wow, udah gede dong. Oh, udah besar. Pansan tadi pas lagi masuk aku lihat udah agak besar ya. Udah iya. Kapan due date-nya? Kapan akan melahirkannya? HPL-nya sih Juni. Juni. Didoain ya. Pasti, Pak. Berapa? Hah? Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Ya, anak pertama. Anak pertama, Pak. Alhamdulillah. Oke, ini lagi heboh banget nih. Oke, sebelum kita ngobrol langsung ya. Kita pengen lihat dulu nih ada fakta visualnya. Sesuatu yang juga katanya. Ini kamu bisa klarifikasi juga nanti ya. Silahkan. Anak, itu aja udah selesai karena aku gak mau punya. Ah, ostaga. Ini dari Alphad ya? Tenang, Mang. Ujian nanti waliku naf santai, aman itu udah. Minta aja Alphad karena gak mau anak. Ini dari Alphad? Iya. Waktu kamu hamil dia sempat ngomong seperti ini? Dua minggu. Usia kehamilan dua minggu? Iya. Siap, Nas. Besok terakhir ketemu ya. Aman, terkendali, dan nafs. Semua nafs, ku jangan juga pengen bahagia. Sama nafs, ku juga pengen bahagia. Ku sendiri juga gak kuurus semenjak nikah. Mau apa-apa susah. Mau beli ini itu susah. Padahal saya gak dikasih nafkah loh sama dia loh. Iya. Honor rumpi aja saya kasih ke dia. Gitu. Dia ngerasa hidupnya susah. Iya, katanya saya pembawa siar rezekinya. Ada, saya apa semua bukti. Oke, pemirsa tanpa kita sadari, episode Kopi Viral pagi hari ini, ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Selain kita tadi tertawa, bercanda gurau, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Di segmen satu kita kehadiran, bintang tamu yang sedang bahagia-bahagianya ketika mereka dipertemukan oleh Allah dalam satu pernikahan. Dan di segmen selanjutnya, saat ini kita sedang bertemu dengan teman, sahabat, saudara kita yang justru sebaliknya. Sedang tertimpa masalah di dalam rumah tangganya, dalam kondisi yang sedang hamil. Terima kasih telah menonton!